Kasus pembunuhan seorang pemuda dari Nias, Sumatera Utara Pada Desember tahun 2022 lalu, menggemparkan lantaran melibatkan anggota TNI Angkatan Laut bersama seorang warga sipil bernama Alvin Korban dibunuh dan jasadnya dibuang di sebuah jurang di daerah Talawi, Sawalunto Selama 4 jam, tim gabungan memeriksa jenazah Iwan Sutrisma Telau Mbanua di tempat pemakaman umum Cumara Lubang Panjang, Sawalunto Jasad pria berusia 21 tahun ini terpaksa dibongkar untuk memastikan penyebab kematiannya Kasus pembunuhan baru terungkap pada Maret 2024 Setelah keluarga melaporkan korban tak pernah pulang sejak mengikuti calon siswa bintara TNI di Padang Kecurigaan pun mengarah ke Serda Iwan Sutrisma yang berjanji meloloskan korban menjadi tentara dan meminta uang sejumlah 200 juta rupiah Setelah ditangkap, Serda Iwan Sutrisma mengakui telah membunuh korban karena tak mampu mengembalikan uang kepada keluarga korban Isak Tangis keluarga iringi prosesi pembongkaran dan otopsi jenazah sudah hampir 2 tahun korban hilang dan akhirnya jasadnya ditemukan Kami sebagai keluarga menuntut Satu, ya biar dihukum secara berat-beratnya setimpal perbuatan yang dilakukan oleh Oknum dan atas kejahatannya itu Dua, segala sesuatu yang sudah diberikan kepada yang dia minta kepada orang tua almarhum ini agar dikembalikan seutuhnya Pembongkaran makam ini dilakukan oleh tim gabungan DFI dan Dokkes Mabespori dan Polda Sumber serta Polres Sawalunto Yang bertujuan untuk identifikasi dan itu sudah kami ambil untuk pulang dari pembongkar jenazah dan kemudian tadi juga sudah kita ambil sampel dari keluarganya yaitu dari bapaknya dan dari abangnya dan ini setelah ini sampel ini akan kita bawa ke lab DNA Pus Dongkes di Jakarta dan nanti untuk hasilnya perkiraan adalah satu sampai dua minggu Jasad korban pembunuhan telah diserahkan ke pihak keluarga dan dibawa ke kampung halamannya di Nias, Sumatera Utara Eko Pangestu melaporkan dari Sawalunto